Hari gedung ini, ini dibangun tahun 65 ya, dan sekarang sudah jadi gedung cacat burung yang sudah ditetapkan ya. Jadi, informasi mengenai apa yang ada di Kongreks ini tentu menjadi bijakan kita ya. Saya tidak tahu seberapa jauh musyum DPR bisa meminta anggota DPR yang bertugas disini untuk membantu. Tapi menurut emat saya, karena ini adalah gedung, emat wakil lahir, maka tentunya ada kepentingan untuk menyampaikan juga representasi, apa sih yang sebetulnya representasi oleh mereka yang berada disini. Dan kemungkinannya banyak sekali, banyak sekali. Kami baru-baru ini menyelenggarakan pameran, plastra, kainnya, tradisional, koleksi ibu negara. Ibu negara kebanyak sukanya. Anggota DPR, kalau misalnya sekarang koleksi plastranya, dari para ibu, dikumpulkan saja, menampilkan keragaman yang ada disini. Dari teks ibu. Sehingga betul ibu adalah dewan yang memakili rakyat yang begitu berada. Melalui koleksi. Tentu kalau misalnya sekarang ini ditanya, gimana yang cara mengolahkan ikan ekonomi organisasinya? Nah ini, yang penting diingat. Orang kalau punya koleksi, salah satu inginan yang paling besar adalah orang lain tahu bahwa dia punya koleksi. Jadi dengan sendirinya, bisa kita berkirakan orang akan dengan senang hati. Ikut berkontribusi pada pameran semacam ini. Ini baru bicara tekstnya. Kita perlu bicara tentang hal-hal lain yang berasal dari daerahnya Masa Masa. Ibu nih sebetulnya sangat beruntung punya akses kepada anggota DPR yang begitu banyak jumlahnya. Apalagi digabung dengan DPR, karena ini kompleks kan. Musiumnya musium gedung ini. Ini. Atau musium DPR, saya juga. DPR itu 560. Yang dari sekian banyak debit. Itu aja kalau misalnya sekarang pameran itu satu. Tenun. Pameran apalagi? Alam musik. Pameran apalagi permainan rakyat dari daerahnya masing-masing dan sekusinan-sekusinan. Yang berkonsumasi pekerjaan-pekerjaan. Ini belum lagi misalnya tentang komisi-komisi. Kita teringat. Nanti kita boleh diskusi, ya. Teman-teman kita panggulin asal diundang. Bisa dikasih nasi kuatannya udah happy kita. Sa aja, Bapak. Bikin FGD, ya. Untuk melihat apa sih potensi yang akan ada di sini dan bagaimana berbangkan. Dugaan saya kalau kita diskusi dengan begitu banyak pemikiran yang hebat-hebat itu program Ibu 4 tahun ke depan udah aman. Nah tinggal setelah kita memiliki IE itu komunikasinya. Ini kalau yang namanya kondisi seburuh yang kebetulan berusaha dengan kebudayaan itu hampir selalu kita udah kacara-kacara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkomunikasikan. Anda sampai. Ini jangan-jangan sekretariat DPR dan museum DPR juga. Maka DPR-nya belum banyak yang belum muncul disana. Yang belum banyak ya. Iya. Gitu. Maka PR pertamanya saya kira bagaimana di internal ini kesadaranku. Kalau di mandiri sama saya udah kelar tuh. Internal. Udah dijadikan. DI udah kelar. Kenapa? Karena anak sudah mewujud, sudah dilembagakan, mas-mas-mas-mas. Itu level yang mesti Ibu capai. PR 2020 lo. Tai kelas. Ini kan sebetulnya boleh dibilang rumahnya, rakyat, dalam berkomunikasi dengan kita melalui gini-gini. Yang menyambungkan kehendak aspirasi rakyat. Udah menjadi program pembahaman kan disini di godok. Jadi boleh dibilang teras depannya. Pemirsaan kita bernegara. Masa di teras depan kita gak bisa tahu apa yang sedang dikirakan. Untuk kursi. Dari waktu ke waktu. Kalau 10 komisi aja dengan masing-masing bidang dibikin pamerannya tuh udah 8 tahun lagi bernama program yang dibina selesai. Banyak banget yang kita minta-minta. Dan kita butuh sedia yang sekiranya Ami. Ejen Pemudayaan. Ejen Pemudayaan. Ejen Pemudayaan. Ejen Pemudayaan. Ejen Pemudayaan. Siap lah gitu. Ejen Pemudayaan kalau diajak diskusi. Ejen Pemudayaan. Ejen Pemudayaan.